Sementara itu politisi senior partai Golkar Yusuf Kala menilai Golkar telat dalam memutuskan arah koalisi. JK menyebut Golkar memiliki ketergantungan pada penguasa dalam memutuskan langkah politik. JK juga menyayangkan sikap Golkar yang tidak bisa berdiri sendiri dalam menentukan langkah koalisi dalam Pilpres 2024. Menurut JK sebagai salah satu partai besar Golkar tidak perlu menanti sikap pihak tertentu dalam menentukan arah politik. JK menilai sikap Golkar saat ini berbahaya secara demokrasi. Ya semua partai lah, 8-6 partai tidak mandiri dalam menentukan. Ini secara demokrasi ini kan berbahaya kalau begini terus. Partai sendiri tidak mandiri. Nah apabila partai diganggu lagi, makin kacau politik ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.